halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapetuk semuanya apa kabar semoga selalu disana mari kita keliling-keliling taiwan ya meski banyak lawat jalan tol perjalanan yang sangat indah cepat dan menyenangkan jadi di taiwan sini mudah ya mencari jalan tol ini yang ini daerah tempat saya sini ya jadi indah sekali dekat sawah-sawah kan ya nah saya pernah gini ya naik sepeda wah pokoknya asik deh awalnya kalau naik sepeda itu enak ya berangkatnya enteng ngebut terus ya lor tapi giliran pulang berat genjotnya itu berat banget lor tuh kalau naik sepeda ya lor kalau angin udah enggak kuat deh kalau panas masih mending ya sanggung air nah ini di dekat deras ini dekat sawah ya ini suasana yang indah sekali sawahnya itu menggunakan mesin nanamnya mencangkulnya lihat rapi sekali ya sahabat nah kita ini rutinan biasa nah jadi kita let's go ke jalan tol ya nah jalan tol tanya itu sekarang sudah lama ya dari dulu pun seperti itu enggak tahu sudah berapa tahun gitu ya menggunakan E ya sahabat ya apa sih ini itu nanya apa sahabat ya ya langsung itu ya tidak ada apa namanya itu tidak ada apa sih kasir kalau di jalan tol namanya apa lor kalau di jalan tol namanya apa lor kasir itu lor apa sih namanya lah lupa ya lor karena sudah lama tidak tinggal di Indonesia terus jarang lewat jalan tol juga ya kalau di rumah ya di kampung ya di kampung aja ya tidak menggunakan sudah E tol ya sahabat mungkin seperti itu ya yang tahu silahkan komen terima kasih ya maklum kalau di Indonesia itu jarang kemana-mana ya nah jadi cepat ya begitu masuk jalan tol langsung labas ya tidak menggunakan kartu itu dit gitu ya ataupun tidak bayar dulu ataupun tidak menggunakan kartu ya jadi labas ya tapi itu sudah otomatis nanti biasanya itu memotong itu ya sahabat ya sudah enggak ada surat pun enggak ada ya sudah itu sendiri ya lihat kan lihat kan nah di saat perjalanan ini ini kan jalan tol ya terus kok tiba-tiba ada motor gitu kan saya itu orang itu kepoan pengen tahu gitu ya sahabat jadi malu bertanya selesai di jalan kalau saya itu suka bertanya ya jadi bukannya saya saya itu ya bisa ngomong karena apa ya bukan karena saya ek taiwan juga tapi ini karena saya itu suka bertanya ya dulu saya itu pernah kerja di Malaysia ya waktu masih sendiri ya waktu masih gadis ya kerja di di Malaysia di Malaysia kan ngomongnya kan bahasa Melayu ya tapi saya kan orang Cina jadi itu ada anak-anak mereka tuh ya ngomongnya ada mereka kan ngomongnya bahasa Mandarin ya kadang-kadang bahasa Hongkong gitu ya waktu di Malaysia jadi saya tuh dengerin mereka ngomong setiap hari jadi aku tuh ya nyantel gitu ya bisa gitu kan bisa paham tapi enggak bisa enggak bisa ngomong gitu ya cuma paham aja contohnya kalau mereka waktunya makan Cofana itu dipanggil ya siapa teriak-teriak ya oh Cofan itu Cofana makan-makan Jawa Ria gitu ya jadi lama-lama mendengarkan itu tahu gitu ya nah terus waktu itu awal kerja di Malaysia ya seperti di Taiwan pun seperti itu saya tuh ya suka ada anak-anak gitu ya jadi tuh suka bertanya gitu itu apa gitu ya jadi Alhamdulillah suka sedikit-sedikit saya bisa bahasa Mandarin ya meskipun nadanya itu susah ya sahabat bahasa Mandarin itu nadanya itu susah sekali ya saya pun kalau kayak sekarang ini saya pun suka nanya sama anaknya kakek yang rakil ya apa sih perbedaannya sup gula gitu ya itu susah sekali ya panas gitu ya jadi atau jual beli nah contohnya jual itu may gitu ya kalau may itu jual kalau beli may ataupun sebaliknya itu susah sekali benar-benar jadi tapi Alhamdulillah mereka tuh orang tanya tuh paham kita ngomong apa seperti itu ya itu benar-benar nadanya tuh naik turun gitu ya sama tapi naik turun ya gitu ya contohnya kayak jual kan may ataupun beli may jual itu may seperti itu ya betul-betul saya sendiri gak bisa gitu ya tapi kalau kalau ngomong ngarep kamera sampai serak ataupun kalau ngaji ya kalau ngaji baru itu aja sudah motor ya kita kan nanti oh iya motor motor di jalan tol ya aku akan tanya bos itu kok motor kok naik ke jalan tol emangnya boleh nah terus majikan saya tuh lihat itu rupanya platnya itu kuning ya sahabat platnya itu kuning nah atau mungkin ada orang yang itu ditutup yang putih terus dipasang yang kuning seperti itu mungkin ya sahabat jadi mungkin punya dua nomor sama nomor sama cuma kan yang biasanya tuh putih nah terus yang ini kuning nih itunya platnya oh gitu ya bos oh terima kasih jadi tau ya ilmunya gitu ya jadi tidak semua motor itu bisa naik ke jalan tol ya jadi seperti itu jadi naik jalan tol itu yang platnya kuning oke oh ya sahabat saya lupa tanya ya tadi apa kabarnya semoga pada sehat disana ya konten maaf